The strongest ninja has arrived yang lumayan tinggi guys ya jadi nggak mudah untuk mainin hero Nah jadi kita bakal bahas detail masuk aja saya langsung di ingamenya let's go Oke kita udah masuk di gamenya kali ini ya Nah jadi untuk set itemnya karena kita ini tiga orang guys bayangin ya ini karena resikonya defense server sih ya guys ya tiga hero tim kita ini Mia retri ada SM retri ada Zilong retri gasa jadi sebenarnya ini hero ya ya rekomendasi spellnya itu retribution jatuhnya nih gua pakai execute karena nggak mungkin lagi nih retri ini banyak banget udah retri ini timnya nah jadinya gua kayaknya bakal bantu ambil buff sini mm-nya ya nggak apa-apa lah ini buff merah kita kasih aja ke mm-nya guys ya karena dia pasti retri juga oke pokoknya lah kita farming aja lah ya guys farming dari minion wave atau ngejangla aja walaupun sih gue pinginnya di satu video itu kayak ngebah siro yang baru kayak gitu yang kalau bisa apa sih memang yang kita praktekin juga di original server ya cuman udah nggak mungkin banget ya guys ya jadi ya kalau bisa mungkin gua bakal coba bahas persatu aja skill-skillnya nah jadi untuk skillnya itu dia ada tiga skill skill satunya itu kayak gini nah skill 2 bisa kabur jadi dua skill dari si Benedetta ini ya skill 2 skill 3 nya itu bisa nge-blink guys ya bisa untuk kabur bisa juga bikin si hero ini imun ya ya guys jadi bayangin nih roh asasin yang menurut gue tuh paling punya banyak skill escape Oke nice banget nih bianya nge-kill kita balik aja guys ya biar aman ya Nah ini kita pun tipis banget nih Oke jadi ini hero guys ya secara langsung punya fitur imun dimana skill 2 nya ini bisa imun guys ya kalau kalian memang bisa casting sebelum kalian diceceh sama musuh nah jadi proses berlangsungnya ini skill nah kalian juga bisa hold basic attack nya fungsinya ini biar ada kayak apa ya kayak bar gitu kalian bakal lihat nanti di samping hero ini nah jadi kayak ada logo pedang itu karena kalau dia udah penuh kemudian kalian langsung basic attack gini nah itu demenya lumayan perigus ya tergantung dari seberapa penuh barrage nya dan itu pasifnya dari si Benedetta ya kalau si Benedetta ini basic attack dia bakal ngingkatin si pasif pedang yang kalian lihat di sisi kanan hero nya ini kita tungguin aja si mm-nya dan kita baru clear sih mantep gue tadi sebenarnya bisa clear duluan ya guys cuman kita tunggu aja mm-nya jatuhnya itu kita asasin support ya guys ya oke ini harusnya diambil juga sama si mm-nya aduh sorry sorry guys ini kereset pula ya bahwa kelomangnya sorry sorry mm kita langsung ini nah skill satunya ini dia punya dua sayatan gitu jadi dia ada dua damage yang masuk di tengah dari skillnya dan fungsi realty nya ini nge-blink dan dia masih sayat-sayatan jadi kayak kombinasi skill dari Lancelot sama Hanzo ya guys ya kayak ada sayat-sayatan gitu cuman munculnya dari aset-sayatan ultinya si Benedetta ini agak lama guys jadi mungkin bisa saja di musuhnya ini kabur dari area itu ya nah kemudian skill 2 nge-blink skill satunya juga bisa punya sayatan dan itu perih banget guys dan skill satunya ini area ke depan doang jadi kayak fan fan areanya itu dia satu arah gitu aja jadi nggak bisa ke belakangnya jadi nggak AOE ya guys ya cuman satu arah aja dari ultinya juga bisa begini dan itu nge-sayat banget oke nice banget kita dapet tadi si siapa tadi itu kita dapet Oh Baxia nya ya nice nice banget dan double kill ya guys ya cakep banget kita skill satu Oke enggak apa-apa guys kita udah dua kill nih jadi kurang lebih begini ya guys ya dan inilah kenapa ini hero ini patut pakai retribution ya ini hero tuh posisnya harus dimit jadi harus dimit dan dia itu lumayan boros untuk masalah mana region ya seperti yang kayak biasa-biasa Assassin pada umumnya lah ya Assassin yang butuh mana itu pasti kalau nggak pakai buff tuh boros jadi yang kalau gue lihat ya guys ya kalau memang kalian mau pilih nih roh sebagai Assassin dan dia mau jadiin milaner ya kalian harus pakai inbaf ya guys ya kalau memang hero tidak pakai buff itu susah ya saya jatuhnya tuh Assassin offliner itu rada susah dia ini harus berarti bikin sepatu mana region guys ya resikonya kalau kita bikin sepatu mana region kita tidak bisa pakai sepatu yang memang untuk dia nih contoh misalnya nih hero cocok untuk sepatu cooldown ya atau sepatu text speed Nah kalau kalian pakai sepatu mana region otomatis kalian nggak bisa pakai itu ya Nah itu yang kurangnya kalau memang kalian pakai sepatu mana region kemudian juga skill satunya seperti ini dan mungkin yang terakhir masih belum paham karena memang ini hero lumayan complicated guys ya lumayan tricky banget untuk dipakai karena kalau kalian salah masuk sekali kalian bisa jadi diincer sama musuh tapi kalau kalian pinter maininnya ini hero susah ditangkap guys jadi dia punya skip skill escape yang sangat-sangat-sangat banyak bahkan dari basic attack di hold aja jadi kalau kalian hold basic attack nya lama-lama jadi ini bisa ditekan ya guys ini kan ada nih yang di skill 2 sebelah kanan itu kan basic attack ya Nah jadikan kalau kalian tekan ya lama-lama itu bikin dia nge-charge jadi kayak mengumpulin energi buat pedang yang disamping hero yang tadi lama-lama penuh baru kalian bisa cast lepas gitu jadi kalian hold jangan lepas dan itu bakal bikin dia nge-charge juga guys jadi bayangin ya dia totalnya ini semacam punya tiga skill dash jadi dia bisa kabur bisa nge-blink dan dia susah banget ditangkap makanya kenapa kayak gua bilang kalau misalnya orang yang udah pinter mainin ini hero ini hero kayak susah banget ditangkap guys ya Oke ini kita coba bantuin aja oke nice banget ini tim tim tumen ya guys tim yang di advance server ini agak bagus ya gue bisa kalau nge-review hero tuh butuh beberapa match dulu untuk bisa dapet yang bagusnya ya ini wah ini bagus sih oke langsung aja terus hot tak hup gila nggak kena guys ya kita majuin lagi execute oke karena kita nggak pakai retribution ya bayangin guys kalau kita pakai retribution mungkin lebih enak lagi guys ya kita pun item lama sama jadi karena kita nggak ada buff ya mana regen juga boros ininya kenapa gua pakai execute ya jadi bukan maksudnya Oh nih batin hero pakai execute ya Bang bukan ini hero gue rekomendasiin pastinya retribution nah cuman ya kebetulan di match ini itu gua nggak pakai retribution karena tim kita nih tiga udah retri nya nanti berbutan bahwa gue capek ya mending kita pakai execute oh ya biar nah enak enak banget untuk ngamanin kill ya kalau misalnya darah-darah musuh tuh kayak tipis banget ya nah ini pokoknya tinggal kalian farming kayak biasa aja ya sesuaikan sama tim play ya kalau memang kalian dapat tim play kayak gini ya kalian harus pasrah guys ya untuk jadi babu mm aja oke kita ulti kita skill dua kemudian kita skill satu oke nice banget ya dapet ya guys ya nah jadi kurang lebih kombonya itu seperti itu ya saya ini hero jadi bisa langsung ulti dia bakal ngedash kedepan kemudian kalian bisa skill 2 untuk balik kalau kalian memang sudah diincir sama musuh atau kalian bisa skill ulti dulu kemudian kalian skill 1 kemudian skill 2 untuk kabur ya jadi bisa komponya itu bisa bervariasi tergantung dengan situasi memang yang kalian hadapi dan ini juga ada sih musuhnya beda data juga ya Nah kita udah 4-0-0 lumayan banget nih jadi kita kayak susah banget mati saya bayangin kalian di awal tadi kita udah berapa kali dari tipis dan kita selamat terus rosot nah ini nah jadi efek dari ultinya ini bakal berlangsung di area dimana kalian ngedash itu ya kalian lewati itu ya eh hup oke aduh yang dapet si zilongnya lagi ya jadinya efek dari ultinya ini bakal tetap berlangsung di satu area itu dan itu nge-trigger efek dari DAS makanya kenapa gua pakai item yang namanya demon under sword ya semoga dengan yang gue kasih lihat ini semoga kalian bisa coba apa ya namanya ya variasiin gameplay kalian karena yang kayak gua bilang selalu ya asasin itu bukan hero yang menurut gue tuh rollnya ya maksudnya bukan hero nya roll asasin itu bukan he roll yang sangat monoton ya dia itu harus variasi harus pintar-pintar usernya karena kalau nggak pintar usernya nanti yang ada malah di satu sisi bikin si heronya itu nge-fit ya oke Oh dapet tuh nah jadi efek sayatannya tuh dapet tuh ya Cuma kita kayak susah banget dibunuh sama si Mia nya kita kabur dulu guys ini kita tadi berpaksa lawan banget warnanya dan ini musuhnya enggak mau kalah ya gila nih sama Godnya loh 403 kita baru ya guys ya Kilti 4 asis 3 tapi kita juga kayak gua bilang tadi sebelumnya susah banget nih hero mati guys ya jadi asal udah tahu kombo aja dan paham kalau memang basic attack nya itu bisa ditahan nah itu bisa bikin si hero ini kaburnya banyak banget gitu loh tuh bayangin nah bisa nge-clear juga dengan mudah untuk minin wave kayak tadi karena memang ini hero tuh cooldown dari ultinya tuh awal game aja ya guys ya level 4 aja tuh 20 detik cuman guys bayangin kalau makin ke late game makin level kalian makin tinggi makin kalian cepat upgrade itu skillnya kayaknya gue lihat sih mungkin cuman 15 detik ya cepet ultinya kayak ulti lancelot ya dan ini reset dong ini jangan lompostor tolong oke musuhnya ini masih Oh gila ada badang kita coba ulti kemudian kita skill 2 kita serosot kita langsung aja execute Oke double kill guys ya hahaha susah banget kita matikan jadi kayak kapur masuk kabur skillnya itu enak banget di hero sih kalian kalau misalnya kalian pinter banget bisa variasiin hero sih ini gokil banget sini kayak kalian nggak bisa mudah mati dengan hero gila sampai concept defeat ya guys ya musuhnya sudah pusing sepertinya nih hub kita bisa kabur kita bisa ngedess pakai skill 2 bisa ditahan basic attack nya baru baru kalian lepas itu ngedess juga ke arah dimana si BNADT nya ngeliat kalian eh ngeliat kemana gitu BNADT nya apakah lihat kedepan apa kalian belakang itu bakal dia ngedess sesuai dari kalian kalau kalian nahan basic attack ya guys ya kalian hot gitu loh nah ini jadi hero ini nggak cuman bisa di di tekan-tekan biasa tapi bisa juga ditahan ya guys ya untuk basic attack nya biar keluar pasifnya Nah untuk item yang gue rekomendasiin bisa paling atas sama yang tengah jadi sesuaikan kalau kalian dapat janggal banyak dapet buff kalian pakai yang atas kalau nggak ada ya kalian pakai yang tengah ya jadi segitu itu untuk video kali ini ya guys ya jangan lupa ya guys ya di like di komen di subscribe di tunggu untuk video selanjutnya dan bye bye semuanya sub indo by broth3rmax